Presiden Amerika Serikat Joe Biden diam-diam telah mengizinkan pembelian bom dan jet tempur senilai beliaran dolar untuk Israel. Senjata yang disetujui oleh Presiden AS tersebut mencakup 1.800 bom MK-84 seberat 2.000 pon dan 500 bom MK-82 seberat 500 pon. Hal tersebut dikatakan pejabat Departemen Luar Negeri dan Pertahanan AS yang tidak disebutkan namanya. Kepada surat kabar Washington Post yang diterbitkan pada Jumat 29 Maret kemarin. Washington memberikan bantuan militer tahunan senilai 3,8 miliar dolar atau setara 60,3 triliun rupiah kepada Israel. Diketahui Tel Aviv telah berjanji untuk melakukan serangan ke kota Rafah di selatan. Sekitar 1,5 juta pengungsi mencari perlindungan di daerah tersebut. Sumber dari AS mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri pekan lalu telah menyetujui pengalihan 25 jet tempur dan mesin F-35A. Pesawat dan mesin tersebut diperkirakan bernilai 2,5 miliar dolar. Penjualan tersebut belum diberitahukan secara publik dan tidak ada pengumumannya di situs Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan di mana pemberitahuan semacam tersebut biasanya dipasang. Padahal belum lama ini Washington secara terbuka menyatakan kekhawatiran mengenai kemungkinan serangan militer Israel di Rafah. Paket tersebut muncul ketika Israel menghadapi kritik keras internasional atas kampanye pengeboman dan serangan darat yang terus berlanjut di Gaza dan ketika beberapa anggota partai Presiden Joe Biden menyerukan agar dia menghentikan bantuan militer AS. Biden pada hari Jumat mengakui keberihan yang dirasakan oleh banyak orang Arab Amerika atas perang di Gaza dan atas dukungan AS terhadap Israel dan serangan militernya. Namun dia berjanji akan terus memberikan dukungan kepada Israel meskipun terjadi perselesaian publik dengan Perdana Menteri Israel menyamini Tanyahu. Tetapi Gedung Putih menolak berkomentar mengenai transfer senjata tersebut. Serangan Israel pada hari Jumat kemarin menewaskan Wakil Komandan Unit Roket Hisbullah di Lebanon, Suatan. Militer Israel mengatakan ini adalah kekerasan lintas perbatasan yang mematikan terbaru sejak Perang Israel Hamas meletus. Kantor Berita Nasional NNA yang dikelola pemerintahan Lebanon mengatakan serangan oleh pesawat tak berawat musuh menargetkan sebuah mobil di Balsurieh di distrik Tireh Lebanon Selatan dan menyebabkan sedikitnya satu orang tewas. Sebuah sumber militer Lebanon mengatakan orang yang tewas adalah seorang pejabat Hisbullah. Militer AS menyempur serangan di Balsurieh menewaskan Wakil Kepala Unit Roket Hisbullah dan mengidentifikasi namanya adalah Ali Abdel Hassan Naim. Ia merupakan salah satu pemimpin untuk tembakan roket hulu ledak berat dan bertanggung jawab untuk melakukan serta merencanakan serangan terhadap warga sipil Israel. Hisbullah dalam pernyataan terpisah mengatakan tujuh pejuangnya termasuk satu yang diidentifikasi sebagai Naim telah tewas oleh tembakan Israel. Namun mereka tidak mengatakan di mana atau kapan pejuangnya tewas. Sebelumnya, enam pejuang Hisbullah tewas oleh serangan Israel di Suriah pada hari Jumat. Seorang koresponden AFP melaporkan kendaraan yang ditargetkan di Balsurieh hancur dan puing-puing berserakan. Hisbullah yang memiliki persenjataan roket serta rudal yang kuat telah terlibat baku tembak hampir setiap hari dengan tentara Israel sejak sekutunya yaitu Hamas melakukan serangan pada 7 Oktober 2023. Terima kasih. Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa membentuk kabinet baru di tengah memanasia konflik dengan Israel. Dalam kabinet tersebut, Mustafa juga akan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Pada Kamis lalu, dia mengatakan genjatan senjata dan penarikan Israel di Gaza sebagai prioritas utama kabinetnya. Presiden Mahmud Abbas menunjuk pemerintahan baru sebagai bentuk kesediaan untuk memenuhi tuntutan internasional demi perubahan dalam pemerintahan. Kantor berita Wafa melaporkan, Abbas menyetujui kabinet Mustafa. Di dalamnya, terdapat pakar keuangan Omar Al-Bitar yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Kemudian, Muhammad Al-Amur yang menjabat sebagai Presiden Asosiasi Pengusaha Palestina sebagai Menteri Ekonomi. Namun, dia mempertahankan Ziyad Hab Al-Rih, mantan Kepala Badan Intelijen Internal PA sebagai Menteri Dalam Negeri. Kabinet baru yang mencakup delapan menteri dari Gaza juga akan mencakup seorang menteri negara untuk urusan bantuan. Mustafa mengatakan dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada Abbas bahwa prioritas nasional pertama adalah genjatan senjata segera mungkin di Gaza. Kemudian, penarikan penuh pasukan Israel dari daerah kantong tersebut dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk dalam jumlah besar dan menjangkau seluruh wilayah. Hamas yang sebelumnya mengkritik penunjukan Mustafa tidak bereaksi langsung terhadap kabinet baru yang dibentuk. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan negara-negara Arab termasuk Arab Saudi siap sepenuhnya mengakui Israel dalam perjanjian di masa depan. Namun, dia berharap hal tersebut tercapai jika Israel dan Palestina menerapkan solusi dua negara setelah agresi Israel di jalur Gaza selesai. Dalam kampanyenya di New York pada Kamis kemarin, Biden menilai solusi dua negara adalah solusi yang tepat untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah bagi Israel dan Palestina. Pernyataan tersebut disampaikannya di depan kamera usai saat upacara yang dihadiri oleh mantan Presiden Barack Obama dan juga Bill Clinton. Biden mengaku sudah membicarakan hal tersebut dengan sejumlah negara Arab tentang kemungkinan normalisasi hubungan mereka dengan Israel. Sebelumnya, Arab Saudi berulang kali menegaskan posisinya terhadap Israel terkait dengan solusi menyeluruh terhadap masalah Palestina dan pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya sesuai perbatasan sebelum 5 Juni 1961. Arab Saudi tidak mengaku Israel dan tidak bergabung dengan perjanjian Ibrahim yang menjadi landasan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko menormalisasi hubungan mereka dengan Israel. Sementara itu, selama beberapa tahun terakhir, pemerintahan Joe Biden melakukan upaya keras untuk membucuk Arab Saudi agar menormalisasi hubungan dengan Israel. Demikian informasi saat ini. Nantikan terus update informasi lainnya hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.